Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dari kenyataan demi kenyataan yang dibuat oleh Tun Mahathir sejak kebelakangan jelas sudah nampak betapa desperado-nya beliau menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Tindakan suka mengenakan lawan dengan kes mahkamah ketika ada kuasa seperti yang dikatakan oleh bekas peguam negara Tommy Thomas kini menghantui Mahathir dan Muhyiddin Yassin. Ketakutan akan dikenakan, perkara yang sama oleh Barisan Nasional sungguh menakutkan Mahathir. Kes boleh direka dan dicipta, sekadar untuk menyusahkan turun naik mahkamah dan persepsi untuk memburukkan nama. Namun dengan Tun Mahathir dan Muhyiddin Yassin, kes tidak perlu direka dan dicipta. Berguna pihak lain untuk berpakat pun kerana sememangnya ada banyak kes boleh diwujudkan. Kes salah guna kuasa dan kes seleweng banyak boleh dikorek dan digeledah jika BN kembali berkuasa. Di waktu ini, berbagai survei telah dilakukan oleh banyak pihak jelas terlihat Mahathir dan Muhyiddin Yassin antara nama tercorot dalam pilihan untuk terajui negara. Malah nama Anwar Ibrahim, Najib Razak, Rafizi lebih banyak dipilih berbanding kedua, Mahathir dan Muhyiddin Yassin. Datuk Ahmad Zahid Hamidi pun mendapat lebih banyak vote dari kedua orang ini. Apa yang menarik untuk dilaporkan adalah walaupun Najib Razak berada di dalam penjara, namun namanya lebih disanjung dari orang yang penjarakannya. Malah dilaporkan, kedudukan agak baik untuk UMNO dan BN dikala ini adalah ekoran dari aura Datuk Seri Najib Razak. Harus diketahui ketika kes One Malaysia Development Berhad, One MDB, Rekaan Mahathir dan Pakatan Harapan PH, di saat kemuncak dimainkan pun, BN boleh peroleh kemenangan tujuh kali berturut-turut pada pilihan raya kecil PRK dan tiga kali di pilihan raya negeri PRN. Bermakna, isu yang bukan hal periuk nasi rakyat mainan Mahathir tidak diendahkan langsung oleh rakyat. Isu yang tidak boleh dibawa ke pasaraya untuk membeli barang dapur. Mahathir sahaja yang suka main isu sebegini kerana ia tidak membabitkan uang untuk diberi kepada rakyat. Tambah lagi apabila Zeti, Aziz dan Nazlan didapati menerima rasuah, Mahathir dan Muhyiddin lari menyepi diri walaupun mulut berzikir benci rasuah UMNO. Untuk makluman, peguam negara yang masih belum mendakwa Zeti dan Nazlan adalah lantikan Muhyiddin Yassin. Kedudukan senario politik hari ini menampakkan betapa Mahathir masih tidak diterima oleh parti-parti politik sehingga Mahathir menyeru semua parti yang bukan BN seharus bergabung melawan BN. Ini menunjukkan betapa gerakan tanah air tidak mendapat sambutan rakyat kerana ada Mahathir. Rakyat berkembunginan sudah jemuh dengan politik pribadi Mahathir yang tidak fikirkan kesusahan rakyat. Mengajak parti-parti lain lawan BN kerana Mahathir takut BN akan mendakwanya bukan satu yang dimahukan oleh rakyat. Sepatutnya, Mahathir mahu lawan BN kerana mahu membantu rakyat dan bukan melawan BN kerana Mahathir benci Barisan Nasional BN. Itu adalah perang pribadi Mahathir dan bukan perang rakyat. Silalah Mahathir berjuang sendiri tanpa menyusahkan rakyat. Kekayaan kroni Mahathir dan anak beranak tidak dikongsi bersama rakyat. Kenapa pula rakyat harus berkongsi masalah pribadi Mahathir? Apapun kesan pada aura Najib yang berada di dalam penjara akibat kes ketiadaan bukti yang menggunakan hakim pilihan Mahathir yang ada kes rasuah kini tiada kesan apa-apa kepada sokongan terhadap Barisan Nasional BN. Malah dikatakan bertambah kuat kerana kegagalan Mahathir sendiri selama 22 bulan memerintah. Tambah lagi dengan Mahathir banyak kesalahan seperti tergadai Pulau Batu Putih, risiko saman Puak Sulu terhadap Sabah, tergadai aset negara dan hutang bertambah, maka boleh dikira sokongan rakyat terhadap Mahathir semakin defisit. Hanya yang taksub sahaja yang akan terpedaya dengan Mahathir. Aura Najib masih kuat dan mampu tewaskan Mahathir yang berada di luar penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.